bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Revolusi Mordeka semangat Revolusi Mordeka baik pada hari ini tempat tanggal 10 November 2022 berarti kita komunitas ini sudah ada lahir tujuh tahun tujuh tahunnya yaitu 10 November 2015 nah perjalanan 10 November sampai 2015 lagi 10 November 2015 sampai 10 November 2017 ini peta ini jatuh bangun belum terbentuk seperti sekarang nah ini biar tahu sedikit sejarah jadi saya sama bunda itu pindah dari kos-kosan ke kos-kosan selama 16 kali di wilayah Jabodetabek karena ada kekhawatiran jika peta tetap mengusun sistem ekonominya maka ada yang khawatir terhadap sistem ekonominya contohnya apa contohnya di warung peta kita disini yang satu ini ibu-ibu yang pernah gabung di warung peta disini coba ada disini ada coba angkat tangan yang pernah gabung dalam tabungan peta oke dulu saya mau tanya ibu-ibu angkat tangan angkat tangan ibu-ibunya yang ikut dalam peta kemarin yang kemarin yang ikut warung peta masalah oke saya mau tanya ibu-ibu disaat gabung ke dalam warung peta sistem tangan peta apakah uangnya bertambah setiap hari? uang bertambah setiap hari bukan berkurang ini baru di sekitar kita artinya kalau setiap orang ingin uangnya bertambah setiap hari dan itu adalah kondrat mangsia kira-kira bang tutup gak? kira-kira bang-bang itu tutup gak? tutup karena dia berarti itu enak kalau gabung di kemarin peta wangnya bertambah setiap hari kalau di bang nah ada berapa ribu bang tutup di negeri ini? mau BCAK mandiri gak? semua akan tutup kenapa? rakyat akan bergabung di komunitas peta di desa masing-masing itu yang bertambah yang kedua kira-kira kalau ibu masih seperti kemarin belanja di warung peta belanja di warung sendiri apakah Alpamar bisa tutup? Indomar bisa tutup? mal bisa tutup? bisa ini kekhawatiran mereka kokotiran apalagi di saat rakyat sudah tahu penabung dan punya duit dan bersatu mengatakan kita rakyat Indonesia bersatu mengelola sumber daya alam rakyat sebagai investor oh banyak negara asing tidak studi karena sebagian besar sumber daya alam kita sekarang investornya adalah bangsa asing nah coba rakyat sebagai investornya karena itu amanah ini perjalanan kita kayak saya saya ikut dalam peririsan politik sebagai orang yang diminta memimpin peta bukan hanya segedar sebagai ikut-ikutan sebagai relawan bukan saya punya misi saya punya misi misi terkait ekonomi ya contoh pada Pilpres 2019 lalu mungkin disini ada penduduk Pak Prabowo ada penduduk Pak Jogowi oke tapi waktu saya jadi relawan saya punya misi ya salah satu misi saya adalah mendorong pemerintah menciptakan pabrik mobil nasional yang sahamnya dari rakyat Indonesia kalau tidak ada emisi saya saya tidak mau makanya kemarin besar kedepakun sama kita akan dorong yaitu bagaimana kita menciptakan produk bangsa sendiri Bagaimana memulai sumber dalam sendiri makanya saudara-saudaraku bapak-bapak ibu-ibu dan yang menonton ini memilih presiden hak setiap individu tapi saya katakan pilihlah yang punya cita-cita pilih calon pemimpin yang memiliki misi yaitu rakyat Indonesia sebagai investor bahwa kita akan menciptakan produk-produk dalam negeri kita sendiri bahwa kelak kita yang mengelola bahasa sendiri pilihlah itu yang punya sebisi dengan kita walaupun tidak 100% setuju ibu-ibu ini serangan udara ini serangan udara makanya kalau ibu-ibu tempat acara itu dulunya paling depan dan di tengah jangan di belakang dan di pinggir ini resikonya disitu penuh gak itu rumah itu disitu ibu-ibu itu suruh masuk-suruh masuk ke rumah itu sini wah tidak apa-apa jangan marahi Tuhan ya kalau hujan berkah ini nah ini sarangan udara ini oke saya lanjut ibu-ibu ya jadi perjuangan ekonomi peta tetap misinya tidak berubah libatkan rakyat sebagai investor dalam mengelola sungguh daya alam agar tidak ada lagi rakyat Indonesia yang miskin di atas tanah air ini itu ada tulisannya di balik rumah itu ada di sini karena kalau itu sudah rakyat dilibatkan sebagai investor yang tidak punya pekerjaan tetap dapat duit dari hasil bagaimana kita dalam pertambangan dan kita sudah praktikkan di level 1 dan di level 2 menciptakan produk-produk jadi kalau kita berorganisasi saudara-saudara semua yang mendengarkan ini berorganisasi itu tujuannya banyak selain menambah saudara tapi lebih baik lagi melukarkan ekonomi bukan hanya kumpul-kumpul habis duit tapi bagaimana ngumpul bisa mengumpulkan duit nah itu kita sudah perhatikan di sistem ekonomi ini nah kita tetap arahnya kesana kalau cuma gaya-gaya ya udah punya duit beli baju mewah tampil dimana-mana udah gaya-gaya tapi dompeknya tipis susah jadi ini saya di HUT ini makanya saya katakan kita temanya tahun ini adalah bersama membangun bangsa apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, golongannya apapun partai politiknya, apapun ormasnya apapun pilihannya dalam perbeda-beda kita di komunitas inilah harus tetap bersatu membangun ekonomi bangsa nah ini membangun ekonomi bangsa nah dulu banyak peran-peran peta yang jalan nah kita hentikan dulu warung karena saya masih mencari aplikasi yang terbaik ya jadi sabar bu ya yang kemarin sudah bergabung kemudian saya hentikan tunggu aplikasinya karena aplikasi yang saya rancang adalah di saat siap kita belanja jam 12 malam tekan enter pembagian pembagian keuntungan itu otomatis seperti ini masing-masing ini sedang kita lagi cari programnya nah sekarang yang berjalan adalah komunitas Omas Goimpeta ini yang sekarang berjalan dan terus bergubung saya lihat jadi saya berharap kepada ibu-ibu peganglah Omas mulai dari 0,025 gram 0,01 gram dan sebagainya ya karena dengan begitu insya Allah kita pijat pegang saya pernah berpikir jika setiap jiwa rakyat Indonesia telah dari sekarang ini dia mau nabung yang 0,025 yang 0,1 satu-satu kumpul di tiap orang satu orang satu jiwa satu kilo omas kelak jumlah penduduk 300 juta rakyat Indonesia berarti bangsa ini memiliki kekayaan amas 300 juta kilo kalau rakyatnya sudah memegang itu semoga ke depan muncul sebuah bank yang dibuat oleh pemerintah siapapun pemerintahnya yaitu bank investasi rakyat Indonesia mau nambang pakai uang rakyat bagi hasil mau buat mobil mau buat pesawat mau buat apapun ada saham rakyat maka semoga muncul lahir pemimpin di negeri ini yang berpikiran seperti itu yaitu menciptakan bank investasi rakyat Indonesia masukkan mau lima ribu mau sepuluh ribu yang penting ikut ini skala strategisnya jadi bangsa ini tidak perlu lagi bingung mencari investor tidak perlu lagi bingung mencari uang untuk membangun negeri ini nah ini ibu-ibu ya jadi sekarang yang belum bergabung dalam komunitas Omas Pempeta bergabung lah saya mau cek dulu ini ibu-ibu yang sudah masuk dalam komunitas Omas coba angkat tangan boleh yang sudah ada Omas Pempetanya di rumahnya berapa orang angkat tangan aja agar orang tahu bahwa kita sudah kaya gitu loh oke tidak ada ini pribadi saya saya ceritakan kepada siapa punya penonton ini saya sama istri pindah 16 kali pindah dalam 5 tahun pas 5 tahun terakhir saya bilang mulai menabung nabung apa emas mulai dari yang 0,05 cita-cita-cita enggak usah tinggi punya rumah aja secara logika bunda berpikir kapan bisa beli rumah nabung aja ada 5 ribu sepam beli 0,01 rezeki lain datang sendiri adalah rumah saya bilang sama bunda nabung aja 0,05 ada jari rezeki akhirnya beli rumah contoh kedua belakang emas kecuali lagi ambil lagi di belakang lama-lama kalau bikin LPS ini saya beli amin itu saya contoh kedua mana Aris ini bujangan dulu bujak setelah itu saya Aris mulai menabung emas dari emas itulah dia terkontrol bisa menikah menikah sama istrinya jaris kalau tidak ada emas lebih habis terus DP rumah ambil rumah dari asal emas emas juga emas ya ya yakinilah ada emas di rumah walaupun kecil rejeki lain akan masuk dan banyak dari cerita-cerita berita ini jadi yang belum punya emas yang paksa kalau punya emas yang 0,025 kurang harganya sekarang 38.000 beli simpan aja itu emas karena dia setahun harganya naik kalau kita punya tabungan semoga kalau bukan kita kita akan menjadi investor dalam membangun ekonomi negeri tapi kalau tidak ada tabungan ada yang bilang Pak makan aja susah apalagi nabung benar gak eh kalau mengikuti selera pulut 1 miliar juga habis paksakan ini komunitas kita yang terakhir ini sudah masuk tahun politik kalau saya dengar Jokowi kemarin mau mau sekarang ini sudah masuk tahun politik itu Presiden Republik Indonesia yang berbicara sekarang Presiden Peta Satu Komando juga berbicara hampir mirip-mirip sama wahai komunitas jadi saya juga punya rakyat namanya rakyat Peta cuma kalau Pak Jokowi rakyatnya rakyat Indonesia kan kalau saya rakyat Peta lah begini-begini punya rakyat juga ada di Jepang ada di Amerika ada di Arab Saudi ada di LPS ada di Aceh punya rakyat saya saya satu-satunya Presiden di dunia yang tidak dicoblos benar gak benar saya tidak pernah dicoblos jadi Presiden mau itu cuma dua orang pengibus saya saya tetap Presiden Peta mungkin ibu-ibu bubar saya masih punya anggota bunda anggota saya sama anak saya dua orang saya Presiden dan satu-satunya Presiden di dunia yang tidak digaji ya cuman saya Presiden Peta jadi di tahun politik saya minta tolong kalau beda pilihan kelak dalam Presiden komunitas Peta harus menjadi contoh dan sulit bahwa boleh berbeda dalam Presiden tapi masih bisa duduk sama-sama masih bisa bercanda masih bisa ngopi-ngopi masih bisa seperti kehidupan seperti sekarang apakah kita siap menjadi contoh itu siap ya siap karena bisa jadi disini ada pendukung Pak Prabowo disini ada pendukung Pak Anis disini ada pendukung Pak Bajar walaupun tidak ada yang mendukung saya tidak ada masalah jangan ribun seperti kehidupan normal dan seperti mereka-mereka yang mengaku dirinya kewong kampret kan jangan kita bukan itu itu nama-nama yang tidak baik setuju setuju karena saya sudah melihat ini ini Pak MPS kemana Pak Prabowo Pak Anis Pak Tanjir kan begitu kan jangan ikut yang begitu-begitu yang jelas jangan ribut kalau saya saya akan tetap kepada visi-visi saya berkait sumber daya alam dan jadi siapapun yang lantang mengatakan kita produksi bangsa sendiri kebutuhannya sumber daya alam untuk rakyat nah bagi saya ada disitu setuju setuju tapi yang tidak pernah mengatakan sumber daya alam untuk rakyat bercita kampur dalam negeri saya jauh dari maka silapkan lihat tokoh-tokoh yang memaju pasiden yang selalu berbicara sumber daya alam untuk rakyat kita akan memproduksi alat-alat kita sendiri lihat aja siapa yang sendiri ngomong berarti saya ada disitu berarti memang mereka berpikir untuk rakyat setuju? itu saja kalau saya dibikin ibu-ibu karena saya juga sudah lapar ukuran-ukuran ibu lapar saat saya lapar kalau saya lapar apalagi yang nonton saya pasti lagi lapar karena kalau saya sudah mulai goyang berarti di bawah sudah pingsan nah sebelum itu terjadi saya mau akhiri cerama apa? pirato, korasi, cerama apa-apa namanya yang jelas ngobrol-ngobrol begitu ya terima kasih ya ini juga susah ini setiap ada acara beginian hadir ibu-ibu sama anak-anak bapak-bapaknya gak tau kenapa dateng darjara memang ini kalau piper sini lebih berbeda dekat ibu-ibunya dari berapa-bapaknya karena kalau ibunya bilang ah, eh suaminya ikut ah itu benar itu sinetron suami saya minta di istri beda dengan dempes istri-istri takut sama suami kubahali kubahali iya kan ini saja terima kasih ya tetap jalan persadaran sepeta adalah nasionalis apapun suku agama ras etnis golongannya kita telah bangsa Indonesia saling tolong menolong borong-borong jangan mengkotak-kotakkan diri karena perbedaan tadi demikian dari saya mungkin ada yang mau bertanya ada yang mau bertanya kira-kira panitia mau bertanya jangan tanya ya uang satu tidak ada ada yang mau bertanya ada ada mudah-mudahan tidak ada biar ini cuma selesai ayo siapa yang mau bertanya siapa yang mau bertanya kalau pernah ada nggak usah banyak-banyak sampai 10 orang ada ayo siapa yang mau bertanya tapi tidak ada berarti tangannya lapar terima kasih apabila ada kata-kata saya yang menyakiti hati orang lain maafkan diriku jika ada pernyataan saya yang tidak menguaskan siapapun yang meningkatkan ini sungguh saya katakan saya bukan alat penguas demikian dari saya peta revolusi mereka ada sisi foto lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mereka terima kasih terima kasih untuk bapak air salat